Terima kasih Apa namanya Ayam apa yang gak bisa mundur Singkat Ilmu ayam 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 hidup Ayam hidup Ayam yang gak ada kaca spionnya gak bisa mundur Mana ada ayam pakai kaca spion Bisa Ayam bangkok Ayam Ayam yang gak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok gitu Mahabur aja Ayam ada bisa Gak bisa Ini gak ilmiah Ini gak ilmiah Ini ilmiah Ayam yang gak bisa mundur Ayam yang dibelakangnya ada temboknya Tiga tahun yang gak akan kaca mundur Ini pinter ya pinter Nih kalau mau tebakan nih Sini Apa bedanya laki-laki Dengan permainan sepak bola Ilmiah Itu ilmiah Ayam gak bisa mundur Yang main sepak bola laki-laki Yang perempuan juga ada Wah iya bang Kalau main bola Bolanya satu Orang laki 22 Bolanya berapa? Ini mesti yang berbau-bau itu loh Foren loh Faya yuk Faya Ah bersih gak tau lagi Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa ini Dengarkan Orang main sepak bola Penyerang Membawa bola Membawa bola Kemudian bola dimasukkan ke gawang lawan Penyerangnya tunggu di luar Itu main bola Main bola itu Kalau orang laki Kalau orang laki Penyerang dibawa bola Ya Penyerangnya masuk bawang Bolanya tunggu di luar Ilmiah Ilmiah Ini udah Gak beres Kalau tebakan itu Yang ilmiah betul-betul Yang ilmiah betul-betul Contohnya gini misalnya Kamu tau Sekarang ini sudah serba cepat di dunia Iya betul Apollo kamu tau Apollo tau Satu menit bisa 3000 km Apollo Iya ya cepat Kokor 6 jam Asia Eropa Cepat kan Cepat cepat ya Kereta api di Jepang Satu jam 500 km Semua sudah sebah cepat Skutnik Roket Ya kan Semua cepat Sekarang saya tanya sama kamu Kecepatan apa yang paling cepat di dunia Jangan ditinggal dong sini aja Saya dilihatin ini Saya sendirian Dilihatin orang-orang Sebeda kebanyak Kecepatan apa yang paling cepat di dunia Kecepatan yang paling Cepat di dunia Adalah Sinar Nah Sinar Tetap Masih bisa dihitung oleh tangan manusia Oleh otak manusia Situ jangan sembarangan loh Sinar Cepatannya bisa dihitung Kalau gak bisa dihitung Bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan Berapa Kecepatannya Ayo Apa lagi Angin Angin Belum cepat masih bisa ketahuan Warnanya merah Belum Angin warnanya merah Coba Gak tahu Kecepatan yang paling cepat di dunia Adalah Mencret Ilmiah Ilmiah Berhubungan dengan otak manusia Kalau Kongkor Dipikir dulu oleh otak manusia Baru bisa terbang cepat Apolo Dipikir dulu oleh otak manusia Baru bisa terbang cepat Kereta api di Jepang Dipikir dulu oleh otak manusia Baru bisa jalan cepat Kalau mencret Belum sempet kepikir Sudah basah Iya betul Betul ya Wah gantian gantian Dari tadi kok Criwi saja cerita meluk Gantian saya Kalau sudah Waktunya ganti Ganti Jangan di atas Terus Itu serakah namanya Sekarang sini mas Saya punya cerita Tentang teman saya Yang datang dari Wonogiri Dia datang ke Jakarta Mau dulan-dulan Terus itu dia Pengen beli olah-olah Buat saudaranya Di kampung Dia belanja Di pasar baru Dia beli kain Di toko-toko Cina Di kain Begitu dibayar Cina-nya bilang Kamsi ya Terus beli Sepatu Dibayar Cina-nya bilang Kamsi ya Terus beli Apalagi ya Baju juga begitu Dibayar bilang Kamsi ya Setelah dikumpulin Dia pulang Naik becak Di tengah jalan Dia tanya Tukang becak Teman saya Bang bang Itu artinya Kamsi ya Apa sih Kalau setiap Saya bayar Cina-nya kok bilang Kamsi ya Eh dasar Tukang becak Iseng Dia bilang begini Eh Kamsi ya itu Tahunya Tuhan Artinya apa Itu Tuhan Dimaki-maki Kami canya bilang Kurang ajar Oh setan loh Begitu Tuhan Ya panas Teman saya Dia balik Tuhan itu ke pasar baru Dia lempar barang-barangnya Di depan Cina Kedusrak Eh Tina lu sini Babi lu Nyak lu Engkong lu Pembantu lu Semuanya Kamsi ya Dimaki Apa ya teman lu Teman Dari jauh Ini bawain Kang becak Mau aja Tapi adek gue nih Si Juju Ini pacar juga orang Jawa Tukimin namanya Dari Wono Lu dari Wono Giri ya Teman lu Ini dari Wono Pringo Di peta Agak ada Yang ada di peta PUTL Pacaran sama adek gue Terus Kagak tau diri pacaran Pacaran Jam sengih 12 Belum pulang Jam 2 Belum pulang Gue kasih Ini pacaran Mau maling Udah gitu Penas sekali waktu Jam 12 Belum pulang Gue kesel Gue masih punya Rata sopan Gue kasih kode aja Gue tarik hordeng Krakat Gitu kan Krakat Eh jepet diri Gue pikir mau pulang Pacarannya pindah di kebon Kayak hordeng kagak ditarik Madera Habis itu gue bilang Wah gue itu gue ikutin di kebon Gue intip Gue takut adek gue udah papain Maklum zaman sekarang ya gak Main timpah Main tinggalin aja Pan Gue tungguin Di samping pohon gitu Gue dengerin Eh jam rayu Rayuannya kayak zaman Siti Nurmaya Zaman tahun 2 Sebelum rekiblik Engkau adalah pelabuhan hati Saftan dari cintaku Dan tambatan hatiku Adek gue nyeltuk aja Wah lo kira gue Tanjung Breok Eh mas Sekarang pan musim haji mas ya Ini musim haji Saya jadi inget kakek saya mas Kakek saya dulu Namanya Bang Nawi Barnawi Haji Barnani Haji Nawi ya mas Kakek saya naik haji Zaman dulu tahun 2 juga Naik haji pan Kalo zaman sekarang sih Naik kapal terbang Kalo zaman dulu udah naik kapal laut Sampai sonok Gak pake mobil Pake ontak Oh iya Saya naik ontak tuh Jalan-jalan kemana naik ontak deh Pernah sekali waktu Dia saling milih ontak mas Ontak sebentar lagi mau pensiun Dia taikin Dia pikir Menyang kalem aja Tapi gak galak pan Kalo nyang tua Dia naikin ontak tua Nah ketinggalan Temen-temen ya Ketinggalan temen-temen Di gurun pasir Bayangin Kakek Kakek gue mas ya Mana udah tua Kejemur loh Bayangin tuh kulit Kulit kerempaynya Kering ya Tinggal dikecapin Digigit asik Penjalan begitu ya Pas jalan begitu Ketinggalan jauh Temen ini Ontak dikebukin Jalannya tenang ya Tuan malu Ontak biasa kejemur Dikebuk lagi Dijemur aja Kagak pap Untung Untung kakek anda Pak ini Bawa apa Pak Romason Pak Romason Dia pikir Aku aja aja Torpedonya Gue gosok Pake Romason Dia turun ya Diambil Romason Dari bungkusannya Tuh gosok Tuh gosok Tuh gosok Tuh gosok Tuh ontak Kakek aneh belum sempet naik Ontaknya udah kabur Lari kencang Lari kencang banget Lari kencang Dia ubar Kakek aneh Gak kena Ontak kepanasan Lari aja Pas dia lari gitu Gak kubur-ubur Kakek aneh pikir Madi rabit nih Tadi kerasa digosok Torpedonya pake Apa? Pake remason Bisa lari Wah deh coba deh Gue juga pegang Gue rasa gue juga bisa nih Dia ambil remason Gak kosok Torpedonya sendiri Bukannya dia lari Dia kelojotan Di tengah gurun Pelarinya mundur Pelarinya mundur Aduh bayar Pas gitu Kakek aneh pulang naik haji nih Pulang naik haji Kondisabut Lo tau dong Kalo orang-orang Metawi Orang mana Kalo naik haji Yang naik hato Yang nganterin Tiga bus Dua truk Kami enam Kalim penuh Tanjung Priok penuh Jaman waktu itu Hajinya cuma dua Hajinya cuma dua Yang nganterinnya dua kampung Mohon berkah katanya Masuk begitu Turun dari kapal laut Yang nyambuk kan Ada kali 2016 Dikambut Wuh Maklum gembira Kakek aneh Dipluk Dicium Yang meluk 2016 Yang keluar gaji Kakek bagian meluk Wuh Dipluk Dicium Wuh Sampai Kelar dipluk Kakek aneh bukannya baik Malah dimampus Memang ngomong-ngomong Saya jadi inget itu Bang Waktu itu Ano orang tua kan Kakeknya situ Udah tua kan Saya inget ketemu di pasar Burung Ano dia Mau beli burung Gak tau beli sama orang Jawa Atau orang apa itu Burung Burung beyo yang mau dibeli Burung beyo bagus Di atas ditaruhnya gitu Terus kakinya dua Dikasih tali Kaki kanan dikasih tali hijau Kaki kiri dikasih Tali kuning Terus kakek Itu tadi Dia bertanya sama Ano tukang Beonya Ini Beo berapa harganya Wah ini harganya Ano 30 juta Wah ilah Malah amat Apa istimewanya Istimewanya Kalau ini tali hijau yang kaki kanan Ditarik Beonya bilang Yang sopan-sopan Aduh selamat pagi Manis sekali Cakep Ngomongnya yang sopan-sopan Terus kakeknya Itu tadi Tanya Kalau yang kaki kiri Yang kuning ditarik Ngapain Oh beonya ngomong Maki-maki Kurang adar Babi setan loh Terus Manggut-manggut tuh kakek Terus dia bilang sama yang punya beo Kalau ditarik dua-duanya gimana Eh beonya di atasnya Jatuh dong Ngomong soal jatuh Jadi saya inget ada orang ini Yang mau bunuh diri Oh gimana Di pinggir kali Itu bunuh diri Rupanya dia Apa namanya Susah hidup Semua barang Putus asa Barang naik Segala macem Gaji tetep Susah hidup Pikir-pikirannya bagaimana ya Akhirnya dia pikir Aku bunuh diri aja Dan ambil jalan singkat Supaya gak jadi pikiran dia Bumbuk diri Aku ambil itu apa itu Bubuk petasan Dia taruh di badannya Oli dulu Oli Aku kasih bubuk petasan badannya Kasih bubuk petasan Aku ambil pistol Ditaruh di lehernya Dia naik ke pohon Dia naik ke pohon Bawa gitu naik pohon Di bawah dia udah dikasih ini Apa Pohonnya kan di pinggir kali Di bawahnya udah dikasih ini Apa Dikasih Bakaran Bakaran ini Kayu-kayu yang dibakar Jadi kalau dia jatuh ke abis Langsung Nerdak Mati Wah Dia udah naik ke atas pohon Matanya udah ditutup Jambu lompat Wah gitu dia lompat Dia salah lompat Gue nyebur ke air Waduh dia gelagapan Wah dia rapit Untung kok jambu berenang Kalau kalian udah mati Tadi Mau bunuh diri Masih mikirin begitu Bicara soal lompat-melompat ya Jadi gue inget Jadi gue inget eneh Tetangga gue Punya kambing Sebeliannya Piarnya kambing juga Itu kambing yang satu Kambing perempuan Yang satu Kambing lelaki Di mempacaran Kebatasan pager Namanya yang miara Orang lain Gak satu rumah Kalau dalam bahasa Kambing aja ngomong deh tuh Yang kambing lelaki Namanya si Hannibal Yang kambing perempuan Namanya si Rossi Rossi Udah gitu aja ngomong Berduang Hannibal Bagaimana sih Kita kok gak pernah ketemu Kita pacarannya Di balik pager terus Jadi ngomongnya Cuma di balik pager Percuma ya Percuma dong Lu pan kambing lelaki Masa lu gak bisa lompat Pager segini tingginya Si pan cuman segini Besok dong Kata si ini Kata si Hannibal Besok deh Gue besok mau makan Rumput yang banyak deh Yang terlumah Kastuan gue tuh Sampai gue membat Katanya Gue mau makan Menerah aja Jani balik Dia cari rumput yang hijau Dia makan Gue cari Segala macem yang sehat-sehat Dia makan Buat persiapan deh Besok deh Mulompat Wah si Rossi Udah nungguin Nanya di kambing perempuan Wah pangi-pangi Udah lompat Udah ambil lancang-lancang deh Si Rossi udah nungguin Aduh hari banget cepet Ntar dulu gue lagi Ambil lancang-lancang Ngumpulin tenaga dalem Waduh ini Lari jauh Udah ancang-ancang Dia lari Nungguin Dia lompat gitu Lompat lari Terus lompat Waktunya Dia nyangsang Di ujung pagarnya Wah dia berontak-berontak Jatuh Bawa Bluk Waduh Sebelahnya Rossi Waduh si Rossi bilang Aduh Hannibal Sakit Hannibal Kesian Hannibal Lompatnya kurang kuat sih Aduh kesian Hannibal Merintih-rintih nih si Hannibal Hannibal bilang begini aja Rossi Lo jangan panggil gue Hannibal lagi deh Kenapa emang Hannibal Jangan panggil Hannibal deh Mendingan lo panggil gue Hanni deh Kenapa Bal gue nyangsang di atas Kalau cerita soal binatang yang enak mas Nggak bisa tersinggung Ya mas ya Kalau cerita binatang Lebih demokratis gitu ya Nggak pakai marah-marahan Saya jadi ingat nih Kalau soal miara-miara tadi kan Kambing teman mas ya Ini saya juga punya tetangga nih Orang Belanda Wah dia punya piaraan burung Burung biu Jadi jadi dibeli tuh Sekarang yang merah orang Belanda nih Wah gitu Burung biu emang bagus tuh Suaranya bagus Dia sudah bisa Faseh gitu mencapainya Selamat pagi menir Selamat siang menir Wah macam-macam deh Pokoknya sudah hafal gitu Nggak begitu lama Itu orang Belanda Mau pulang cuti ke Belanda Dia libur Dia libur gitu Burung biu titipin sama tetangganya Namanya Pak Umar Pak Umar ini saat titip burung biu ya Saya mau pulang dulu ke Belanda Iya baik Tuhan Nggak begitu lama Sudah 6 bulan terlalu Belandanya pulang ke ini Indonesia Balik gitu Mau kerja lagi Terus Mana burung biunya Ini Tuhan Dikasih Begitu dikasih Ditungguin sama Belandanya Ini burung biu kok nggak bunyi-bunyi ya katanya Nggak begitu lama kok setiap pagi bunyinya Cuman Gitu aja tuh bunyinya setiap pagi Nggak bisa ngomong selamat pagi lagi Nggak bisa ngomong selamat pagi lagi Wah ini Jangan-jangan dipotong nih lidahnya nih katanya Dia tanya Pak Umar Hei Pak Umar Ini gimana nih burung biu kok suaranya cuman Aja nih Wah iya Tuhan Ini dulu burung biu Saya serahkan pembantu saya Murusnya Cuman mungkin naruknya salah Naruknya deket jamban Tuhan Deket WC Suarnya Doang Aku udah denger dia ciri 6 bulan di WC Ngomong soal burung saya jadi inget mas Saya juga punya cerita soal seorang yang burung nih Kang Baeca nih mas Pagi-pagi jam 5 udah mulai jalan Kalau pagi-pagi il dapat muatan sayur Pasar rindukan gitu kan Pasar rindukan Pasar rindukanjung priok Gitu deh Dorong pake kawal Dorong Dorong Mules deh Bupuk kranat kali buat sarapan Mules Mules Lama kemudian Tuh akhirnya Selingak-selingok Dia mau buang air Buang air dimana nih Wah lihat ada gedung Wah rumah bertingkap Wah dia ke pinggirnya di pinggir gedung ada got Dia main begitu aja Dia main nongkrong aja tuh Nongkrong di pinggir got Wah centengnya lagi kebeneran lagi patroli Centeng gedung tuh ya Centeng gedung penjaga gedung Diat ada orang lagi buang air Hah Ngapain lo Ngapain lo buang air disitu Bu Saking takutnya Kaget Dia kaget Kaget Abis anak Dia ambil topinya dia tutup Tinjanya Kaget pak Saya kaget buang air pak Saya lagi ini Nangkep burung Burung saya terlepasin Saya nangkep saya tutupin topi Tutupin topi Enggak lama Centengnya curiga Anyang bener Iya dong Sumpah Biar sama bergeledek bareng-bareng saya mau Tenteng Terus Kenapa ditutupin Kenapa lo gak tangkap Dini saya lagi ambil kurungannya dirumah Tenteng pikir Lo ambil burungnya Kurungannya dirumah Gue nyampegangin Itu burung Topinya Gue dipegangin Tutup topinya dipegangin Baik deh Itu Kang Beca Mari menek-menek Dia jalan Topinya dipegangin Itu centeng Jalan Kang Beca Ngedayung gitu Naing Becanya Ini centeng pikir Waduh burung gede Gue rasa cucak rawak Ini yang maha Ini Kang Beca Mari-mari nyarinya Gue di main robo aja Kalau ketangkep gue gue kabur Ini Asyalah Ini burung berak Anget deh Kok anget Itu di muka Ya rabit Kang Beca tipu gue Gue kira burung Tokai ditutup topi Komprat bener Turut gimana mas Hah Iya jadi saya inget Abis Abis naik Beca Saya inget ada peristiwa juga Waktu saya naik ini Bemu Saya naik Bemu mas deh Dari Matraman nih Matraman dalem Ampe ke jalan sana Apa namanya Romangun Semuk Romangun Begitu saya lagi jalan Saya duduk di sebelah supir Supirnya tenang Cengangah Cengenges aja Begitu kan Ampe pasar genjing Ada yang turun Turun dibayar Banyak Bang Neng Kang Bemu Diem aja Neng Neng Kang Bemu Diem aja Neng Neng Gak Tanya Neng Gocap Di kasih Jalan Jalan Chuckles Bang Kenapa sih ditanya harga Diam aja Dari kan banyak harga Nggak ingin, ngak-ngak nyawak Nah, sangat ledak Jadi pandai ditabok, mendingan digotak Nah, nggak tahunya Supir pemonya juga bintang Para hadirin sekalian Setelah kita bercerita Sampai berbusa-busa Sekarang saya dan teman-teman saya Maksud saya kami ini Akan menyanyi dan judul lagunya adalah John Tralala selamat menikmati 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 selamat menikmati